Intro Torik Halilintar belai bunda yang dituding jadi penyebab putusnya hubungan Fuji dengan Torik. Setelah tak lagi berpacaran, nama Torik Halilintar dan Fuji masih terus jadi bahan pembicaraan. Bahkan saat ini beredar kabar jika hubungan keduanya kandas gara-gara ibu bunda Torik yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Torik Halilintar menepis tudingan yang menyebut bahwa hubungannya dengan Fuji kandas gara-gara campur tangan sang bunda gen Halilintar. Adik Atta Halilintar itu meminta warganya tidak menyalahkan keluarganya karena hubungannya dengan Fuji kandas. Jadi kalau misalnya netizen nih, netizen di luar sana kalau mau serang, serang gue aja jangan yang lain. Kata Torik Halilintar. Torik mengaku sedih dengan tudingan warganet kepada keluarganya. Pasalnya, nama gen Halilintar menjadi jelek karena gosip ini. Padahal penyebab kandasnya hubungan dengan Fuji bukan karena keluarganya, tapi ada yang lain. Ini mungkin gak bisa dibendung juga. Kayak netizen di luar sana bikin skenario sendiri yang menyalahkan keluarga gue. Kata Torik Halilintar. Torik juga meminta warganet tidak menyerang keluarga Fuji. Torik juga meminta warganet tidak lagi bertanya soal penyebab bubarnya hubungan asmaranya dengan Fuji. Gak usah serang pihak Fuji-nya, pihak keluarga Fuji. Mereka sudah baik banget, terus keluarga gue. Ungkap Torik Halilintar. Menurut Torik, bila ada yang harus disalahkan, maka dirinya lah yang patut menanggung tudingan itu. Sebab keluarganya, juga keluarga Fuji tidak seharusnya disalahkan. Mending serang gue aja. Tegas Torik. Terima kasih telah menonton!